Halo, narasipagi hadir lagi untuk menemani serapan informasimu. Kali ini bersama aku, Satyadi. Ada kabar tentang vaksinasi dosis keempat, kemudian kunjungan Presiden Jokowi ke Asia Timur, dan Mark Dhani Maming menyerahkan diri ke KPK. Dari luar negeri, Kim Jong-un, kabarnya siap memulai perang nuklir. Yuk, kita simak selengkapnya. Ada update lagi nih soal pandemi COVID-19. Mulai hari ini, vaksinasi dosis keempat atau booster ke-2 akan dimulai. Udah siap? Vaksinasi dosis keempat atau booster ke-2 dimulai di Indonesia hari ini. Namun belum semua warga dapat mengakses vaksin ini. Program vaksinasi ini menyasar tenaga kesehatan terlebih dahulu. Hal ini dipastikan pihak Kemenkes, usai mendapat izin dari Komite Penasehat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI. Pemberian booster dosis ke-2 ini dilakukan sebab kadar antibody dalam tubuh tenaga kesehatan yang sudah booster pertama sudah mulai menurun. Menurut beberapa penelitian, imunitas yang didapatkan seseorang bisa menurun 6 hingga 8 bulan pasca pemberian vaksin COVID. Alhasil, booster ke-2 diperlukan agar antibody COVID-19 bisa menguat. Pemerintah pun menargetkan vaksinasi ini bisa didapatkan 4 juta nakes. Interval vaksinasi ini pun ditetapkan 6 bulan sejak vaksin booster dosis pertama. Setelah nakes, Kemenkes juga akan merekomendasikan pemberian vaksin booster ke-2 ini kepada warga lanjut usia dan warga yang punya penyakit komorbit. Namun rencana ini akan dipastikan lebih lanjut setelah dikaji oleh pemerintah bersama ITAGI. Sebelum Indonesia, beberapa negara lain juga sudah mulai memberi vaksin dosis ke-4 buat para warganya. Desember 2021, Israel mulai memberi dosis ke-4 bagi para nakes dan warga lansia berusia 60 tahun ke atas untuk mencegah penyebaran varian Omicron. Lalu Januari 2022, Chile jadi negara Amerika Latin pertama yang menggelar vaksinasi dosis ke-4 untuk nakes, lansia, dan warga berpenyakit kronis. Selain itu ada juga Jerman, Denmark, Amerika Serikat, hingga Australia yang juga sudah memberi vaksin dosis ke-4 utamanya untuk melawan varian Omicron. Ngomong-ngomong soal COVID, kondisi di Indonesia mulai naik lagi nih. Per-28 Juli 2022, kasus aktif berjumlah 46.655 kasus. Sementara jumlah warga yang sudah divaksin dosis 1 kini mencapai 202.345.374. Lalu warga yang sudah menerima vaksin kedua, sejumlah 169.942.479. Terakhir, jumlah vaksinasi dosis ketiga atau booster sudah mencapai 55.294.775 orang. Kemarin udah booster, sekarang booster lagi. Nggak apa-apalah ya banyak vaksin, toh itu buat kesehatan kita. Oh iya, jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan ya. Kalau kemarin Presiden Jokowi keliling Eropa, kali ini ia keliling Asia Timur untuk bertemu para pemimpin negara. Apa aja kesepakatannya? Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan beberapa pemimpin negara Asia Timur. Kunjungan kenegaraan Jokowi dimulai dengan pertemuannya bersama Presiden China Xi Jinping di Beijing 26 Juli 2022. Bertemu dengan Jinping ada beberapa kesepakatan yang dicapai antara RI dengan China. Kedua negara sepakat untuk memperkuat kerjasama di bidang ekonomi. China berniat untuk mengimpor 1 juta ton minyak sawit CPO dari Indonesia. Ditambah melanjutkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang sempat tertunda. Ngomong-ngomong soal kereta cepat, proyek ini sedang mengalami pembengkakan biaya. Ewalnya, biaya yang dikeluarkan sebesar 86,5 triliun rupiah. Namun, biaya bengkak 27,09 triliun rupiah menjadi 114,24 triliun rupiah. Pihak China pun meminta Indonesia untuk ikut menanggung bengkaknya biaya. Namun, hal ini masih didistribusikan dengan pemerintah. Setelah berjumpa Presiden China, Jokowi berlanjut ke Jepang untuk bertemu dengan Perdana Menteri Fumio Kishida. Pertemuan berlangsung di Tokyo pada 27 Juli 2022. Ada beberapa poin kesepakatan pula yang dicapai. Kedua negara berkomitmen untuk memperkuat kerjasama di bidang perdagangan dan investasi. Salah satunya dengan pembaruan kemitraan ekonomi antara Indonesia-Jepang atau IGP. Jokowi pun meminta Jepang untuk mempercepat beberapa proyek strategis seperti MRT Jakarta North-South fase 2 dan East-West fase 1 hingga kawasan industri Papua Barat serta pelabuhan Petimban dan jalan tol akses Patimban. Selain bertemu Perdana Menteri Jepang, Jokowi juga bertemu dengan para CEO perusahaan Jepang. Dalam pertemuannya, Jokowi mendorong adanya investasi ke Indonesia. Bahkan, ia sampai minta para CEO untuk langsung menghubungi dirinya kalau ada proyek yang masih belum beres sampai ke Menteri Investasi. Para CEO, silakan minta nomor HP-nya Menteri Investasi. Ini penting. Jika ada masalah, silakan langsung berhubungan dengan Menteri Investasi. Jika tidak bisa selesai di Menteri Investasi, silakan hubungi saya. Setelah pertemuan ini, investasi pun mulai berdatangan ke Indonesia. Ada kabar bahwa Jepang berminat untuk memperluas investasi lewat beberapa perusahaannya, seperti Mitsubishi Chemical Corp, Denso Corp, dan Impact Corp. Menteri Investasi, Bahli Lahadalia, mengungkapkan total investasi yang berpotensi didapatkan RI sebesar 75,4 triliun rupiah. Beres dari Jepang, Jokowi lanjut bertolak ke Korea Selatan dengan agenda yang mirip seperti di Jepang. Pertama, Jokowi bertemu dengan Presiden Korea Selatan, Yunsog Yol, di Seoul pada 28 Juli 2022. Dalam kunjungannya, Jokowi juga menyaksikan langsung penandatanganan MOU kerjasama investasi antara Kementerian Investasi dengan Krakato Steel dan Postco Holdings perusahaan Korea. Total rencana investasinya sebesar Rp52,2 triliun. Tak lupa, Jokowi juga bertemu 10 CEO perusahaan Korea. Setidaknya, para perusahaan berencana melakukan perluasan investasi sebesar Rp100,69 triliun. Presiden Jokowi lagi banyak diplomasi nih. Semoga saja hasil pertemuannya bisa membuat Indonesia lebih baik lagi. Apalagi sekarang lagi masa krisis. Asal jangan investasinya investasi bodong ya. Ex-Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming akhirnya menyerahkan diri ke KPK. Tersangka kasus swap izin tambang itu datang ke gedung KPK. Pada Kamis 28 Juli 2022, sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat. Ia didampingi kuasa hukumnya Deni Indrayana. Setibanya di KPK, Mardani diarahkan ke ruang penyidik di lantai 2 untuk menjalani pemeriksaan. Mardani mengatakan ia sebenarnya sudah bersurat ke penyidik KPK bahwa ia akan menyerahkan diri pada tanggal 28 Juli. Sebelum ini KPK menetapkan Maming masuk daftar pencarian orang atau DPO. Setelah Mardani menyerahkan diri, pelaksana tugas juri bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan bahwa lembaganya akan menjunjung asas praduga tak bersalah. KPK bakal memberi kesempatan Mardani untuk melakukan pembelaan diri sesuai prosedur hukum yang berlaku. Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan swap izin tambang di wilayahnya. Bupati yang menjabat selama 2 periode itu diduga menerima swap lebih dari 104,3 miliar rupiah dalam kurun 2014 hingga 2021. Ia juga diduga difasilitasi dan dibiayai mendirikan perusahaan setelah memberi izin tambang dan produksi batu bara ke PT Prolindo Cipta Nusantara. Akhirnya menyerah juga. Yuk kita kawal terus kasus ini agar bisa terungkap seterang-terangnya. Kim Jong-un membuat kontroversi lagi. Pemimpin Korea Utara itu berujar bahwa dia siap memulai perang nuklir. Waduh. Ancaman itu disampaikan Kim Jong-un saat dirinya berpidato di acara peringatan berakhirnya perang Korea atau dikenal sebagai hari kemenangan 27 Juli 2022 kemarin. Kim bilang Korea Utara siap untuk setiap konfrontasi militer dengan Amerika Serikat. Pidato ini disampaikan setelah Korsel dan AS bilang Korut sudah menyelesaikan persiapan untuk uji coba nuklir perdananya sejak tahun 2017. Selain itu militer Amerika Serikat juga mengadakan latihan tembak langsung menggunakan helikopter canggih Apache yang ditempatkan di Korea Selatan pada 2019 lalu. Sebenarnya Korut pernah berunding soal nuklir bareng Amerika Serikat pada Februari 2019 yang saat itu masih dipimpin Donald Trump. Tetapi upaya ini gagal dan kedua negara masih bersitegang sampai sekarang. Keakraban Korsel dengan AS pun bikin Korea Utara geram. Kim Jong-un mengecam presiden baru Korea Selatan Yun Sok Hyol yang sempat bilang akan bersikap lebih keras terhadap Korea Utara. Hal ini menandakan bahwa Korut dan Korea Selatan masih bersitegang hingga kini. Menanggapi ancaman pemimpin Korut, profesor di Universitas Ewa Seoul bilang kalau Pidato Kim adalah upaya untuk membanggakan negaranya. Padahal Korut sedang dilanda berbagai masalah nasional. Udah lah, gak usah adu mekanik. Emangnya mau perang dunia lagi? Yang penting sekarang tuh saling jaga kerukunan. Itu tadi serapan informasi kamu hari ini. Narasi Pagi akan hadir lagi Senin depan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Live di Instagram, Narasi Newsroom, dan Mata Nacuang. Sehat selalu kawan dan selamat berakhir pekan. Sampai jumpa! Sampai jumpa!